Setelah disemayamkan di rumah duka Madiun dan dilakukan prosesi keagamaan Kristen, sekitar pukul 12 siang, jenazah Polo dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Berjarak kurang lebih sekitar 500 meter, jenazah Christian Baratanugroho atau Polo Sri Mulat diberangkatkan dari rumah duka menuju ke pemakaman desa Grutosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Sebelum diberangkatkan, sejumlah sambutan digelar, mulai dari perwakilan keluarga, pelawak, hingga perwakilan dari Gereja Kristen Jawi Betan atau GKJW. Perwakilan keluarga sempat terseduh tak kuasa menahan tangis saat prosesi ibadah pemberangkatan jenazah dilaksanakan. Mereka mengingat keramahan, kebaikan, almarhum semasa hidup. Usai sambutan, jenazah langsung diberangkatkan ke pemakaman umum desa setempat. Adik ipar Polo, Bambang Tri, mengaku sempat berkomunikasi sepekan sebelum pelawak Sri Mulat tersebut menghambuskan nafas terakhirnya. Polo menginginkan pulang ke desanya Grutosari dan menikmati masa tuanya di kampung halaman. Namun takdir berkata beda. Rabu siang kemarin, Polo meninggal dunia, meninggalkan tiga anak, saudara dan kerabat Sri Mulat serta pelawak Indonesia. Bagaimana cara mengeluh sakit? Dari percakapan itu nampaknya ada semacam tirasat bahwa beliau ingin menjajah minta pulang ke madu. Pokoknya aku tak mulai nyamit diun, aku tak nyamit diun, aku tak nyamit kuripan ini kertosari ya. Jadi pernafasan itu sering sesak. Jadi kalau sudah sesak kemudian dibawa ke rumah sakit, diberi bantuan pernafasan, sembuh, pulang. Dan itu terjadi dalam sebulan itu kurang lebih dalam seminggu itu biasanya dua kali, tiga kali. Peti jenazah Polo Sri Mulat dikubur di pemakaman desa Kertosari berdekatan dengan makam keluarganya. Tova Pradana, JTV, Madiun.